selamat datang di shaka navigator video ini adalah video tentang pengenalan dan fungsi radar sahabat pelaut, dimanapun anda berada semoga sehat selalu adik-adik, kawan-kawan sahabat pelaut kali ini saya akan membahas tentang radar apa sih itu radar? radar adalah singkatan dari radio detection and ringing radar merupakan peralatan navigasi elektronik peralatan navigasi elektronik ini sangat penting di dalam sebuah pelayaran sebelum kita mengoperasionalkan radar terlebih dahulu kita harus tahu tentang radar so bagaimana sistem radar? pemacaran radar menggunakan sistem gelombang elektromagnetik sehingga dia tidak menggunakan stasiun pemacar atau yang dinamakan frekuensi dia hanya menggunakan gelombang gelombang pemacar elektronik elektronik pada dasarnya semua radar sama berfungsi untuk mendeteksi barang-barang objek yang ada di sekeliling kapal dan mengukur jarak di sekeliling kapal dengan kapal kita sehingga kita bisa mendeteksi-mendeteksi dengan menggunakan radar radar sangat bermanfaat dan sangat penting dalam berlayar apabila terjadi semacam kabur jarak pandang terbatas ataupun malam hari dan juga untuk memperkirakan adanya bahaya-bahaya saat kita berlayar terjadi bahaya ada kapal lain sehingga kita bisa mempindah dari bahaya tersebut sehingga kita bisa aman dan juga menuntun kapal kita saat berlayar di perairan sempit sungai dan juga pada saat malam hari ataupun siang hari pada suatu saat kabut atau yang benda-benda yang tidak bisa kita amati kita bisa deteksi dengan radar seperti lampu, pelampu, suar, pulau, kapal pada saat jarak pandang terbatas ataupun pelampung-pelampung tersebut tidak berfungsi kita bisa amati dengan radar sehingga kita bisa menggunakannya dan bagaimana cara mengoperasa radanya saya akan membagi sedikit trik sekilas tentang radar menggunakan radar ini ya kalau ingin tahu ikuti caranya ya saya akan mulai dari yang pertama hidupkan produk yang pertama kita buka standby kalau sudah kita bilumkan kita tunggu beberapa setik ya untuk beberapa menit untuk supaya radar kita betul-betul hormat kalau sudah keadaan standby kalau kita bisa menggunakannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perhatikan tampilan keyboard radar Tekan tombol STPY untuk menghidupkan radar Perhatikan tampilan layar pada radar sudah posisi stand-by Untuk menggunakannya pertama kita tekan tombol TX Dari posisi stand-by kita tekan tombol TX Maka tampilannya akan seperti ini Garis kapal kita, posisi kapal kita Untuk memperjelas pencarian sektor Atau supaya benda-benda di sekitar kita terlihat jelas Yang kita lakukan adalah Memutar tombol CAN ke kanan Kita arahkan tanda panah ke tulisan CAN Selanjutnya kita ke C Auto C Pada saat gelombang kita atur Kita putar ke kanan Supaya terang Tombol RAIN Apabila hujan Kita putar tombol RAIN ke kanan Supaya target di sekeliling kapal kita terlihat Perhatikan tanda panah Disitu ada Deep Sea Ada Storm Ada Fishnet Kita gunakan pada saat kapal berlayar Jadi statusnya di radar kita Jadi tanda panah diarahkan Kemudian kita enter Disini radar saya menggunakan heading up Jadi haluan kita di atas Itu pakai tanda panah Itu bisa diganti-ganti Kemudian off center Ini adalah garis off center Haluan kapal kita Tanda panah Saya arahkan ke off center Untuk menggesernya Nanti kita Dari off center Kita tekan enter Maka Kita bisa menggeser posisi kapal kita Sesuai yang diinginkan Ke kanan, ke kiri, ataupun ke bawah Serta ke atas Sesuai dengan yang kita inginkan Kita tekan enter ya Off center kita tekan enter Tampilannya akan seperti ini Menggeser posisi kapal Dengan menggunakan kursor bolanya Bola hitam ini Untuk menggeser kanan, kiri Sesuai dengan keinginan kita Kemudian untuk menghentikannya Kita tekan enter Supaya posisi kapal kita berhenti Kita tekan enter Sekali enter Posisi radar akan seperti ini Akan kembali seperti semula Kemudian Perhatikan Tampilan radar Pada pojok kanan Disitu ada informasi Tentang kapal kita Ada Haluan Kecepatan Yaitu Heading Speed Couch Overground Speed Overground Dan posisi kapal kita Perhatikan ya Pojok Sebelah Kanan Disitu Informasi Tentang Kapal Kapal Kita Kemudian Di bawahnya Tanda panah Perhatikan Tanda panah Ada Ice Ice Belum saya kasih hidup Untuk Menghidupkan Ice Kita tekan Enter Yang ini adalah Pergerakan Kursor kita Jadi disitu Pergerakan Kursor kita Selanjutnya Kita akan Membuat Variable Ring Marker Tanda Cincin Di Radar Untuk Mengukur Jarak Dengan Kapal Kapal Lain Atau Dengan Benda Lain Atau Dengan Benda Yang Bisa Kita Deteksi Dengan Radar Tekan Tombol VRM Kemudian Di bawahnya Ada Tombol Untuk Memperbesar Kita putar Ke kanan Dan ke kiri Sesuai dengan Keinginan kita Jadi Ringnya Seperti ini Kita bisa Perkecil Kita bisa Perbesar Saya akan Padukan Antara VRM Dan IBL Bagaimana Untuk Membuat Garis Baringan IBL Elektronik Bearing Bearing Yaitu Kita Padukan Ya Kita Tekan Tombol IBL Disini Ada IBL 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 II VRM I VRM II Kita Tekan Tombol IBL Di bawah Tombol IBL Ada Tombol Bisa Diputar Ke kanan Ke kiri Untuk Mengatur Baringan Untuk Mengatur Baringan Ke kanan Ke kiri Ini Tampilan Perbaruan Antara VRM Sama IBL Dan Selanjutnya Kita Buat VRM II IBL II Dalam Satu Radar Yang pertama Kita Lakukan Kita Tekan VRM II Dan IBL II Yang Tampilannya Akan Seperti Ini Kita Bisa Perbesar Perkecil Jika Dihidupkan Seperti Ini Dan Bagaimana Caranya Menghapus VRM VRM Kita Tekan Enter Akan Hilang Dan IBL Kita Tekan Enter Akan Hilang Jadi IBL II Tadi Kita Tekan Sama VRM II Kita Tekan Yang Nomor 2 Ini Yang Pertama Pun Kita Tekan IPL Nya Sama VRM Jadi Cukup Gampang Dan Simple Tentang Pengertian Radar Kalau Menurut Kalian Pengertian Ini Bermanfaat Silahkan Like Subscribe Dan Share Bagikan Pada Kawan Kawan Kita Sehingga Kawan Kawan Kita Tau Selanjutnya Saya Akan Bagikan Trick-trik Yang Lain Seperti Variable Marker Cara Menggesernya Dan Electronic Bearing Lain Serta Garis Parabell Intik So Ikuti Video Yang Keduanya 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 Serta Terima kasih.